Halo sahabat kebun hijau kali ini saya akan mencari bahan untuk perbanyakan bibit jeruk lemon California dengan cara stek jadi sekarang kita akan persiapkan dulu batang yang akan kita jadikan bahan untuk bibit saya membuat bibit untuk jeruk California lemon California itu bisa menggunakan cangkok dan kali ini saya akan praktekkan bagaimana caranya membuat bibit dengan menggunakan stek dengan cara stek, stek batang terutama bagi anda yang masih awam dalam perbanyakan bibit sekarang kita akan cari bahannya ini adalah pohon jeruk lemon California saya ini umurnya sudah 1 tahunan ini sudah berbuah walaupun cuma 1-2 itu di sebelah sana juga ada sudah berbuah nah ini sekarang kita ambil bahannya dari sini kita sekaligus akan melakukan pruning karena jeruk lemon California itu pada bagian bawah itu rimbun nah ini ya kita akan ambil ya ini sebetulnya dicangkok ya bisa cuma kali ini saya akan melakukan praktek dalam pembuatan bibit stek kita gunakan gunting pruning ya kita potong nah begini ya nah begini ya kemudian kita gundulin ya daunnya kita habisin jangan lupa karena ini banyak durinya durinya kecil-kecil itu juga kita bisa potong ya tapi jangan sampai habis karena setiap duri itu ada mata tunasnya ya nah begini ya kemudian kita akan potong kita akan bagi ukurannya 20 cm ya atau 1 jengkal lah ya nah seperti ini ya oke ini juga kita buat 20 cm oke ya seperti ini ya jadi jangan terlalu panjang nanti susah kita dalam perawatannya pembuatannya juga susah ya kemudian kita cari lagi ya saya akan buat 3 deh hati-hati ya ini banyak durinya kalau Anda belum punya bahannya Anda bisa praktek dengan menggunakan jeruk yang lain ya jeruk lemon tea bisa ya jeruk lemon lokal bisa ya kalau lemon kalifornia kan masih jarang ya jadi lemon kalifornia itu lemon impor ya bibitnya juga masih mahal maka dari itu kita harus akali ya bagaimana caranya kita setelah beli bibit 1 tahun kemudian tidak usah beli bibit lagi ya oke ya oke ya cukup ya nah ini saya akan praktekkan 3 ya oke nah selanjutnya ini akan saya ikat ya biar tidak nah biar tidak percerai kita akan ikat seperti ini ya nah oke ya oke kita lanjutkan di proses berikutnya ya nah nah sekarang kita akan membuat larutan dari bawang merah ya tujuannya adalah untuk mempercepat pertumbuhan akar ya jadi Anda harus siapkan parutan seperti ini ya jadi parutan kemudian siapkan plastik atau pakai daun ya daun pisang bisa kemudian kita akan membuat parutan dari bawang merah ya jadi plastik tadi gunanya hanya untuk memudahkan kita mengambil hasil parutan ya oke begini kemudian kita akan parut di atas plastik ya oke cukup ya jangan banyak-banyak selanjutnya kita siapkan wadah ya ini adalah bekas minuman ya jadi air mineral ini adalah gelas plastik ya kita masukkan parutan bawang merah tadi atau berambang ke dalamnya ya oke selanjutnya kita akan tambahkan air ya kurang lebih ya 5 cm ya nah seperti ini atau setinggi tali karet kita ini ya karena sebatas inilah nanti kita akan tanam ke polybag atau ke media ya oke sekarang saya akan rendam ini minimal lah ya kurang lebihnya 1 jam ya jadi tujuan dari bawang merah larutan bawang merah ini adalah untuk mempercepat pertumbuhan akar ya jadi seperti kita mencangkok biasa ya tetapi ini tidak wajib ya artinya tanpa larutan bawang merah pun bisa ya hanya saja agak lama ya mungkin selisih seminggu lah ya jadi saya juga tanpa menggunakan bawang merah pun jadi ya artinya tidak harus atau kalau Anda tidak mau menggunakan bawang merah misalnya Anda bisa menggunakan vitamin B1 IP ya atau vitamin B1 yang lain ya oke selanjutnya ini akan saya biarkan dulu ya nanti kita siapkan dulu medianya oke begitu ya sekarang kita siapkan medianya ya kita menggunakan polybag maaf polybag gelas plastik ya kita isi dengan tanah ya seperti ini ya tanah yang gembur ya kita campur dengan pupuk kandang sedikit ya oke seperti ini jangan lupa dikasih air sedikit ya tanahnya supaya akarnya cepat tumbuh tapi jangan sampai ngecemek ya jangan sampai basah ya maksudnya jangan sampai terlalu banyak airnya oke seperti ini ya oke saya cuci tanah dulu selanjutnya ini kita angkat ya dari rendaman kita akan buka oke nah ini proses selanjutnya kita akan tancapkan ya ke media seperti ini oke nah seperti ini ya nah selanjutnya kita akan sungkup ya dengan menggunakan plastik es yang bening ya seperti ini nah ini ya kemudian kita ikat dengan tali karet oke kita ikat dengan tali karet supaya tidak terjadi penguapan nah oke ya sudah selesai ya nah selanjutnya bibit ini kita letakkan di emperan rumah ya jadi jangan sampai terkena sinar matahari karena terkena sinar matahari nanti proses seteknya akan gagal ya oke nanti kira-kira dalam satu minggu sampai dua minggu itu akan mulai keluar tunas-tunas baru pada mata mata tunas ya oke nah nanti kira-kira satu bulan itu saya berikan contoh ini adalah setek dari pohon jeruk lemon california yang sudah jadi ya ini sudah tumbuh ya nah ini sudah kelihatan akarnya nah kalau sudah seperti ini ini siap dimediakan ke polybag ya oke seperti itu ya oke mudah-mudahan artikel ini bisa bermanfaat bagi Anda mohon maaf ya apabila ada kekurangan salam dari saya Nukroho di Kebulijau Allah ayo 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 ayo